Halo guys, balik lagi bareng gue di video kali ini kembali kita akan membahas tentang Ocean untuk video ini kita akan membahas gimana sih cara grinding yang bagus dan efektif di Great Ocean nah yang pertama adalah ketika kalian menemukan coral atau chest atau tempat hotspot itu pastikan kalian singgah buat ngambil atau mancing kenapa? karena itu penting banget ih bentar bentar ada coral, 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 coral ini tuh adalah chest yang bagus diambil kenapa? karena dia dropnya untuk ini kuning tuh atau biasanya dapet tiket terus yang nanya, bang kok lu bisa dapet sih endurance lu udah habis nah itu drop orang, gue temuk di jalan jadi kalau kita udah habis endurance kayak gini itu kalau kita ngekill momonnya gak bakal drop lagi apa-apa gak dapet XP nah terus kok dapet coral? itu punya orang jadi mungkin ada orang yang endurance nya masih banyak terus dia ngekill dan drop tapi dia gak ambil nah kita ambil tuh gitu-gitu aja oke nah yang nanya itu dimana bang? itu disini di outlaw waters disini yang kotak ini nah itu disini sekarang gue otw ke hiu kuning ini kenapa? karena hiu kuning itu yang bisa ngedrop chest kayak tadi sekarang kita akan membahas tentang cara grindingnya untuk grinding gue saranin kalian grindingnya di outlaw waters meskipun kalian bisa beku hantam sama orang tapi disini worth it kalian bisa grinding dan untuk momonnya gue saranin cari momon yang ini yang gambar bintang gambar bintang ini kan ada yang bulat beluang tuh bulat biasa terus ada yang bintang nah biasanya bintang itu XP nya lebih banyak terus yang kotak-kotak ini maksudnya apa? itu untuk wanted mission jadi pastikan kalian ngehit yang ginian karena XP nya lebih banyak kan sama aja tuh kalau kalian ngehit yang bulat maupun yang ini tetap aja endurance kalian bakal berkurang ntar kita auto sambil nembak dah ini gue gak bakal drop tapi gak apa-apa gue liatin aja nah cara grinding itu ini kumpulin dulu mereka tuh kumpulin kayak sebanyak ini baru hajar kenapa? itu bisa menghemat canon kalian ini canon kalian kan 300 tuh jadi gak perlu balik-balik buat ngisi nih nah hiu emas itu yang mana ini? udah mati nih yang warna emas itu yang gold 9 shark itu yang harus kalian kill biar drop chest yang awal tadi tuh yang coral nah jadi cara ininya dikumpulin dulu tuh ini nih ada aduh tuh muncul lagi tuh gold 9 shark tuh nah mati biasanya drop cuma karena ini gue ada abis endurance gue ada abis yaudah gak drop lagi kalau gue biasanya ya gini kumpulin dulu rame ayo sini ikut ayo sini ikut lagi satu ayo sini ikut sini ikut nah tuh udah ngikut semua kan? yaudah baru lah dihajar kayak gini diem aja kalau mau diem diem tapi kalau misalnya mereka sakit hitnya itu sakit damage-nya sakit yaudah kalian sambil gerak nih tuh karena kan canon ini damage-nya area ya tuh bisa langsung kena 2 tuh nah misalnya kalian di lagi dihajar kayak gini kalian mau kabur atau kalian gak bisa hajar kalian tinggal klik misinya aja ini nah itu otomatis mereka balik nah kayak gitu misalnya kalian lagi di hajarkan coba ya ini nih misalnya kapal kalian cupu nih dihajar langsung ini kan nah ini kan dia menghajar kita nih klik aja ini misinya nah dia bakal pergi gitu nah terus yang nanya bang kok gue gak bisa ke outlaw waters nah itu kalian minimal kapalnya tier 2 kalau masih tier 1 ya belum bisa masuk kalau tier 1 tuh gini nah ini kan mapnya nih tier 1 tuh cuma bisa sampe sini tier 1 tier 2 disini doang nih nah kalau udah tier 3 baru kalian bisa ke rosy disini ke laut ros baru bisa kesini nanti tier 4 baru bisa kesini lagi gitu jadi gak langsung bisa karena kalau kalian masuk kalian pasti cuma mati-mati aja kerjanya karena ini keras banget nih ini aja berapa hit nih tuh tuh 2 hit butuhnya nah oke nah terus tip selanjutnya setelah kalian farming atau ngambil-ngambil yang kayak gini nih chest atau mancing itu pastikan sebelum kalian nganter nganter itu maksudnya nih sebelum kalian craft disini yang bagian ini jangan ini dulu kalian pastikan collection kalian dulu yang ini siapa tau ada yang masuk disini jadi gak perlu kalian cari lagi oke aduh ini mau baku hantam ini ini nih ayo kita baku hantam deh oh oke bentar kita kabur dulu hancur kau oke kita menghancurkan 1 nice kita kabur dulu wih teleponcet tidak masa dimatiin sama ini nah gitu oh tuh ada coral tuh ada coral otw coral gratis ini lah bagusnya kita grinding di outlaw waters kita pungut-pungutin gini doang endurance gak bakal abis eh dapet lagi buat ngecraft dirt 4 kita oke kita cari lagi gitu-gitu aja terus mungkin gitu aja untuk video kali ini sesingkat ini aja karena ini kan cuma cara farming aja ya biar kalian ini hemat-hemat gak capek-capek dan gak boros endurance ini gue sebenarnya kemarin boros karena gue kebanyakan disini pas tier 2 itu gue kelamaan disana makanya gak sampai level 30 harusnya bisa sampai level 30 di minggu pertama kemarin oke mungkin segitu aja untuk video kali ini makasih udah nonton bye-bye selamat menikmati